Kita awali klik Indonesia siang, Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono mengatakan, TAPERA merupakan tabugan bagi para pekerja untuk mendapatkan bantuan agar memiliki rumah. Gaji pekerja sesuai undang-undang akan dipotong untuk membayar iuran TAPERA. Pemerintah mewajibkan pengusaha mendaftarkan pekerja mereka untuk mengikuti program tabungan perumahan rakyat maksimal Mei 2027. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024. Setelah menjadi peserta, pekerja diminta membayar iuran sebesar 3 persen. 0,5 persen diantaranya ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen lainnya diambil dengan memotong gaji karyawan. Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono mengatakan, program tabungan perumahan rakyat termasuk bagi para pekerja swasta. Ia menjelaskan, sejatinya program TAPERA sudah dilaksanakan sejak 5 tahun lalu, tetapi pelaksanaannya terbatas baru menyentuh PNS. Dana yang dihimpun dari gaji pekerja akan dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA atau BP TAPERA. Simpanan TAPERA dapat dicairkan saat status kepesertaan pekerja berakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.